Martin Paes menceritakan kisahnya saat akhirnya bersedia untuk membela Timnas Indonesia. Diceritakan Martin Paes, ternyata rayuan maut dari supporter Timnas Indonesia selama 3 tahun yang meyakinkan keputusannya. Selain itu, dukungan yang luar biasa dari fans membuat dirinya bersedia untuk dinaturalisasi. Diketahui, Martin Paes telah menyandang status sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada akhir April tahun 2024 lalu. Namun hingga saat ini keeper FC Dallas tersebut belum dapat debut membela Timnas Indonesia karena masih terganjal aturan FIFA. Saat ini, Martin Paes sedang menunggu sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, untuk bisa membela Timnas Indonesia. Terlepas dari permasalahan tersebut, kini Martin Paes menceritakan kisahnya akhirnya menerima pindah ke warga negaraan Indonesia. Dikatakan Martin Paes, salah satu alasan dirinya bersedia membela Timnas Indonesia karena dukungan fans. Para fans Garuda memberi dukungan yang luar biasa dan merayunya selama 3 tahun dan membuatnya yakin membela Timnas Indonesia. Saya pikir mereka sangat bersemangat. Mereka, fans, sudah merayu saya selama 3 tahun, ungkap Martin Paes dari laman resmi MLS, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Saya juga ingin berpikir bahwa saya bermain bagus di lapangan. Saya tidak sabar untuk membelas mereka dengan beberapa penampilan bagus. Ini luar biasa. Ya, saya tidak sabar untuk bermain untuk mereka. Saya melihat mereka mendukung saya dan klub FC Dallas. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan, dan saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan tahun ini terasa seperti saat yang tepat, waktu yang tepat, ujar Maarten Paes. Maarten Paes pun berharap dirinya bisa membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Apalagi ajang terbesar ini akan diadakan di Amerika Serikat, tempat di mana dirinya berkarir saat ini. Bagaimana jika saya akan bermain dalam pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, bersama Indonesia, kata Paes. Itu akan menjadi hal yang luar biasa sambungnya.